Halo semuanya guys, welcome back in my channel oleh Ngeral19 nah di video kali ini gue mau bukan ngeral guys, bukan bagiin buat update juga disini gue mau bagiin rekomendasi gold ball yang jarang didapetin orang-orang guys kita langsung lihat ya guys disini ada black ball guys tapi disini gue mau jelasinnya yang gold ball misalkan kalian ya guys misalkan kalau dapet gold ball ada 3 terus mau nge tuker juga kalian suka bingung ya kan pengen tuker sama siapa gitu nah disini gue mau kasih rekomendasi buat kalian pemain gacor ya guys tapi orang-orang jangan tapi orang-orang jarang jarang yang dapetin kita jelasin disini ya guys oke guys tapi sebelum ngebahas ke pembahasan kalian jangan lupa untuk subscribe subcribe channel jangan lupa lagi juga komen ya guys kalian pengen dapetin siapa yang bakal datang nanti di pembahasan oke oke guys pertama kita langsung bahas kita cari disini guys yang pertama itu kalau menurut gue Carlos Tevez guys Carlos Tevez itu second striker dan jarang didapetin sama orang-orang guys dia itu salah satu gold ball ya guys yang dulunya itu gacornya nanti ampun ya guys kita cari guys Carlos Tevez guys nah kalau yang lain-lain itu udah-udah pada sering didapetin guys tapi Carlos Tevez jarang guys mana ini dia Carlos Tevez nah atau enggak kita klik aja dia guys kita bahas dulu aja Mario Manjuki guys Manjuki itu jarang guys jarang didapetin kalau di gold ball guys seringnya itu gold ball-gold ball yang main di Eropa aja Manjuki kan pindah ke liga Asia ya kan terus pindah lagi ke Eropa jadi jarang di dapetin guys sama kita guys selain itu siapa guys Carlos Tevez Carlos Tevez tevez mana Tevez nah ini guys Carlos Tevez guys dari Boca Junior guys statisnya juga lumayan ya Guys awal-awal udah pada kuning semua guys fullnya itu level 21 ya guys ini jarang jarang didapetin kalian juga yang nonton pasti kalian belum dapet namanya Carlos Tepes nah selain Carlos Tepes yaitu yang pertama itu manjukik yang kedua Carlos Tepes yang ketiga itu siapa lagi yang belum dapet ini benar-benar jarang nah ini dia yang ketiga yaitu Henrik Mkhitaryan dia gold gold tapi jarang keluar sekalinya keluar cuma di event doang benar-benar guys gue juga punya beberapa akun gak punya Mkhitaryan kecuali yang event padahal itu bagus guys statistiknya bagus lumayan kan jadi kalau kalian misalkan dapetin 3 gold gold yang sama tulis tuker kalian bisa rekomendasi dari gue ini ya kalian bisa pilih Manjukik bisa pilih Tepes bisa pilih Mkhitaryan karena misalkan kalian punya orang lain gak punya guys gitu jadi misalkan kalau kalian tuker sama yang orang udah punya buat apa gitu sama sama-sama punya jadi gak ada yang gak asik nah selain itu yang keempat ialah cari lagi guys yang keempat adalah kalau pp ini udah biasa ya guys pp udah biasa dapetin siapa ya guys mana disini sebelum di record gue nemuin banyak udah bentar guys nah ini guys Ribery guys Ribery itu pemain gacor guys jangan salah guys Frank Ribery kalian jarang ya yang punya Ribery kan dia itu diam di klub Fiorentina guys diam di klub Fiorentina dan full levelnya itu 19 ya guys rating awal juga udah 81 ya guys selain Ribery guys itu yang keempat ya guys pertama Majukik yang kedua itu Carlos Tepes yang ketiga Hendrik Mkhitaryan yang keempat Frank Ribery guys nah yang kelima itu ini dia guys Hulk Hulk jarang didapetin sama kalian padahal itu gacornya minta ampun guys nah liat di posisinya juga dia serba bisa guys nah selain itu dia punya tendangan paling keras ya guys nah belum dilatih juga udah 95 ya guys mantap kayak kan ini gold ball tapi serasa jadi black ball guys nah itu yang kelima yang keenam kita bahas guys pokoknya lengkap guys rekomendasi gold ball yang orang lain pun jarang didapetin orang lain pun jarang punya gitu guys yang keenam itu kita cari siapa ya El Sarawi guys yang keenam itu El Sarawi kalian kalian pasti jarang yang dapetin El Sarawi padahal itu bagus nah sekarang dia itu pindah lagi ke AS Roma guys setelah sebelumnya itu dia itu bukan di AS Roma dimana ya apalagi gue gue dapetin di klub sebelum AS Roma pulenya guys nah pulenya itu 30 usianya 28 kita lihat statistiknya kontrol bola dribble mantep ya kan nah lengkung sama kecepatan mantep guys punya ini rekomendasi buat kalian ya guys itu yang keenam yang ketujuh yang ketujuh itu siapa guys yang ketujuh kita carilah disini yang ketujuh itu ini dia guys ini si botak licin guys mohon maaf Robin nah itu yang ketujuh Robin Arjen Robin usianya 36 pulenya 21 kayak Ribéry kalau gak salah ya Robin ya guys Robin itu nah serba bisa juga guys dia itu pemain gacor guys dulunya guys jangan salah Ribéry sama Robin itu satu angkatan sama gue juga ribé 88 tuh kan lengkung juga mantep kalau dilatih ini kecepatan sama akselerasi bisa bagus nih guys Arjen Robin guys gue juga sebelumnya nuker nuker pemain dapetinya Robin guys karena jarang banget yang dapetin Robin ya kan selain itu siapa lagi udah 7 ya guys 7 nakal bupon itu udah sering bupon sering 7 namun 9 biasa junior Virgo kita balde terus kayaknya udah ya udah kayaknya nah yang ke delapan ini Mario Goetsu siapa yang gak kenal Mario Goetsu guys lu juga pasti tau guys Goetsu pasti tau poolnya itu 31 usianya 28 pemain serba bisa juga kita lihat statistiknya ya ampun kok ini jarang dikasih jadi kalau kalian ngeroll juga kalau itu juga kalau kalian lagi beruntung bisa dapetin mereka tapi kalau kalian 70 30 lah 70 kalian gak dapet 30% kalian bisa dapetin mereka guys jadi kalian bisa dapetin mereka dari nuker guys gitu dari ngetrend guys nah selain Goetsu yaitu udah Hamsik guys Hamsik kalian pasti jarang dapetin Hamsik itu bagus guys bagus harusnya dulu Hamsik di ratingnya di atas guys paling atas di gold ball guys sekarang malah di bawah itu 7 8 9 guys udah 9 sekarang ke 10 apakah ada yang jarang didapatkan udah 9 guys tanggung satu lagi guys semoga ada ya guys udah guys habis guys itu dia buat kalian rekomendasi untuk dapetin gold ball ya guys tapi orang-orang jarang dapetin mereka ada 9 orang kalian hafalin tuh kalian bisa cek ulang video ini buat dapetin pemain yang gacor abis ya guys oke guys semoga beruntung semoga beruntung selamat dapetin selamat berjuang selamat dapetin pemain yang kalian incar yang gue bahas disini jangan lupa untuk subscribe channel ini jangan lupa like juga komen ya guys kalian komen di bawah kalian pengen dapetin siapa yang 9 tadi dan kalian sebutin alesannya oke oke oh iya tapi misalkan ada pemain yang kelewat atau gak tersebut sama gue kalian bisa komen juga di bawah oke oke makasih udah nonton video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh